yo dan halo guys welcome back to bcnt special channel di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horror yang berjudul hantu tanah kusir guys hantu tanah kusir ini dirilis pada tahun 2010 film ini menceritakan tentang hantu wanita yang memiliki ciri khas menunggangi delman yang menghantui masyarakat di sekitar pemakaman tanah kusir jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like comment and share dan jangan lupa subscribe itu yang paling penting guys biar kita kita semangat bikin videonya Oke kita langsung saja ke videonya cekicrot di awal film ini ada sepasang kekasih yang sedang melakukan ritual mantap-mantap dan disini mereka ketahuan sama warga sekitar mereka pun berdua panik dan memutuskan bunuh diri dengan penggunaan meminum racun warga pun menerobos rumah itu disini sirohaye menyelamatkan kekasihnya yang bernama samiun dan meninggalkan cewek selingkuhannya itu yang bernama Siti hingga tewas di tempat inilah film hantu tanah kusir Hai inilah film hantu tanah kusir disini ada seorang warga yang sedang mabuk dan bertemu dengan orang buta yang sedang menanyakan alamat kepada si pemabuk si pemabuk itu pun mengantar si buta ke alamat tersebut dikarenakan yang satu pemabuk yang satu buta mereka pun nyasar ke kuburan tanah kusir disinilah kemuncaan Siti hantu tanah kusir yang sedang menaiki delman dikarenakan wujudnya yang seram mereka berduapun lari ketakutan Hai kita disini diperkenalkan dengan seseorang yang bernama si Jupri dan si bulu mereka berduapun ini sedang menunggu penumpang delman dikarenakan sepi mereka berduapun pulang lebih awal sesampanya di rumah mereka pun dimarahi emponya si Jupri yang bernama rohaye dan menyarankan si Jupri untuk berjarah dan berdoa ke makamnya si samiun dikarenakan delman itu warisan satu-satunya dari marhum bang samiun suaminya yang bernama rohaye agar delman itu laris setelah itu menyuruh Jupri dan si bulu untuk mengantar nasi udu kepada pelanggannya yang bernama janet Hai setelah sampai si Jupri dan si bulu di tempatnya pelanggan dan borohaya yang bernama si janet itu si Jupri pun dipanggil sama si janet dan si bulu kemarin suruh pulang dikarenakan kurang glowing jangan ketawa anjir enggak ada hubungannya kan dia bilang kurang glowingnya suruh pulang bukan gitu tadi ngomongnya bukan ngomong yang penting-pentingnya kurang mengetukkan yang glowing item iya next si Jupri pun dipanggil sama si janet dan mengetukin tuh 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 emang ketuknya kayak gitu dengerin anjir emang itu mau aja nih gue tahu lo mengetukannya kayak gitu Udah langsung next si Jupri pun setelah masuk langsung memberikan pesanan masih wuduk dari Porwaye dan si Jupri pun malah digoda sama si janet dengan tubuh seksinya Hai karena tidak tahan si Jupri pun langsung kabur dan pulang disini si Porwaye kebangun dari tidurnya dikarenakan ada suara foto almarhum suaminya yang jatuh si Porwaye pun merasa aneh dan merasakan berasa buruk tentang hal itu lama kemudian sosok hantu tanah aku sedia pun muncul dan menghantui si Porwaye Porwaye pun ditelar habis-habisan di sini Hai hingga akhirnya si porwaye pun membuka pintu dan keluar tiba-tiba ada si Odong depan mukanya Porwaye mereka berdua pun kaget dan setelah itu si Odong ini mengenalkan temannya yang bernama Pauline kalian pasti tahu siapa si Pauline ini bagi kalian pecinta itu biru pasti tahu dia itu siapa Mario Mario hahaha aku nggak usah sebutin juga namanya oh ya udah lanjut setelah itu pun si Pauline dia sudah ancak masuk sama si Porwaye si Odong pun langsung ditinggalan ditutup pintunya sama setelah itu mereka pun berdiskusi dan si Porwaye pun menanyakan kepada si Odong tujuannya membawa si Pauline ini untuk apa dan ternyata si Odong pun menjelaskan bahwa si Pauline ini adalah turis yang ingin menyelidiki tentang alat transportasi Betawi yaitu Delman dan si Porwaye pun mengizinkan si Pauline untuk tinggal di rumahnya di suatu malam si Jupri sama si Buluk pergi ke kuburannya Bangsa dan menemani untuk jarak terlalu kemudian ada yang datang nyamperin si Buluk si Buluk pun ketakutan dikiranya setan dan ternyata setelah dilihat itu adalah cewek cantik yang ingin diantar pulang dikarenakan si Buluk terus terpukau dengan kecantikan cewek itu hingga tak sadar bahwa Delman nya itu kabur si Buluk pun heran Delman nya pun malah hilang entah kemana kita balik lagi ke si Jupri yang sudah sampai di kuburannya si Bangsa Miun ketika si Jupri menawarkan pembagian hasilnya kuburan pun bergetar di pertandakan si Bangsa Miun itu tidak setuju dengan pembagiannya si Jupri pun menawarkannya lagi dan kuburannya pun diam dikarenakan kesal si Jupri malah mengecek si Bangsa Miun dia bilang mau hidup matinya pun tetap aja medit terlalu kemudian kakinya si Jupri pun ditarik si Jupri pun ketakutan dia pun mergoyang pargoy mana ada pargoy bangke ada tadi anjing geter-geter gitu si Jupri itu tangannya lagi eh kakinya lagi pegang sama Bangsa Miun bukan pargoy jadi dia ketakutan gini yang pargoy yang jenis nombok ngaco anong tik tok nah lanjut Hai setelah kakinya si Jupri dilepas dia pun langsung balik ke tempatnya si bulu si bulu pun sudah menemukan Delman tetapi dia ngerasa itu bukan Delman punya dia dan apa boleh buat dikenakan Delman nya gak ada cuma ada itu dia pun membawa-bawanya pulang dan ternyata Delman itu adalah Al-Daman punyanya hantu tanah kusir sesampainya di rumah si Jupri pun kecapean langsung masuk ke ke kamarnya dan dia pun tidak tahu kalau ada kalau kamarnya itu disewakan kepada si Paulin dikarenakan bajunya potor Hai karena bumbu makanan saat di dapur si Paulin pun masuk kamar si Jupri untuk berganti baju si Jupri pun kaget melihat si Paulin ada di kamarnya dikarenakan melihat bodi si Paulin yang sangat semok dan montok anunya si Jupri pun bereaksi berdiri kayak menara Apple tiba-tiba emporahaya masuk ke kamar dan mengajak si Paulin untuk makan malam di sini si Buluk sedang mengecat Delman nya agar tidak ketahuan bahwa itu bukan Delman nya si Jupri mereka pun berangkat ke pangkalan tak lama kemudian banyak orang yang berbondong-bondong untuk naik Delman nya si Jupri si Jupri pun langsung pulang untuk memberikan hasil nariknya kepada empoknya Paulin ayah pun senang dengan hasil si Jupri narik Delman itu Hai di sana hai 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 i hai Terima kasih.